selamat bismillahirrahmanirrahim selamat pagi teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di mitomotor kali ini saya akan berbagi trik cara memperbaiki busi ini adalah busi busi yang sudah mati nah jika teman-teman saat di perjalanan tiba-tiba sepeda motor mogok macet dan dicek ternyata busi yang mati itu bisa diakali teman-teman bisa diperbaiki untuk beberapa hari jadi tetapi nanti setelah diperbaiki terus kalian menemukan bengkel atau toko sperpat itu kalian harus ganti masalahnya busi yang sudah diperbaiki kekuatannya itu cuman beberapa hari aja nah seperti itu sekarang untuk lebih jelasnya simak video berikut oke teman-teman kita sekarang langsung saja ya untuk dipraktekan langsung pada sepeda motor disini sepeda motornya wind Honda wind sudah saya siapkan sekarang saya akan mencari dulu businya nah disini di tempat terongsokan ya ini ada nah ini adalah salah satu busi yang sudah mati sudah tidak saya pakai lagi disini businya sudah pada hitam sebentar saya taruh dulu ini kameranya dan nah sekarang difokuskan dulu teman-teman sabar ya menunggu nah siap sekarang saya akan membuka businya duk terlebih dahulu perhatikan disini ya teman-teman saat saya nanti akan memperbaiki busi yang sudah mati total ini saya bisa mengambil tadi dari rongsokan jika sepeda motor teman-teman mengalami mogok macet yang pertama itu dilihat dulu apinya ya api dari koil di cek dulu ada dan tidaknya seperti ini cara mengeceknya cek businya diambil lalu ditempel pada ground atau pada masa atau pada rangka lah sama nah seperti ini tuh kelihatan teman-teman businya ya tadi ada apinya di kabel kuil maksud saya kabel kuil ada apinya berarti disini yang mati itu busi itu sudah barang pasti busi yang mati jika bensin itu memang ada sekarang kita cek busi yang mati sekaligus supaya teman-teman nanti tahu obusi yang mati itu seperti ini lihat teman-teman saya akan salah dulu sepeda motornya nah kelihatan enggak teman-teman jadi apinya itu keluarnya bukan dari titik tengah ya bukan dari katodanya tetapi sebentar nah seperti ini nah api itu keluarnya bukan dari tengah tapi dari sini dari dari pinggir dari keramiknya itu adalah ciri-ciri busi yang sudah lemah atau sudah mati lah ya seperti itu lalu untuk cara memperbaiki busi yang sudah mati ini teman-teman jangan kemana-mana dulu nah ini businya nanti akan saya perbaiki ya dengan cara nah di tengah-tengah keramik tersebut nanti itu dicoplok harus di harus diretakkan diretakkan memakai obeng ataupun memakai apa saja teman-teman di rumah yang alat menggunakan alat yang ada ya saya menggunakan obeng ini dipukul ya itu ada keramiknya disitu harus pecah keramik harus pecah tapi untuk katoda yang berada di di tengah-tengah itu tidak boleh patah untuk katodanya nah seperti ini ini udah pecah teman-teman terus untuk yang atasnya ditekuk sedikit biar biar keramiknya nanti keluar nah seperti ini lihat teman-teman ini adalah keramik yang sudah pecah nah pecahan dari keramik sudah keluar masih ada sedikit lagi oke bentar ini ada kesulitan soalnya obeng-obengnya terlalu besar nah ini satu lagi nah sekarang sudah keluar semua masih ada sisa sedikit di dalam nah itu tapi sudah enggak papa ini sudah dijamin busi akan hidup untuk secara atau tidak langsung ya tidak 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 awet tetapi cukuplah untuk kalian menemukan bengkel atau menemukan tokos perpat nah ini bisa dipakai malah ada yang satu minggu kuat teman-teman perbaikan cara seperti ini oke sekarang untuk busi sudah saya tekuk kembali India sudah menyerupai seperti semula tapi agak-agak agak doyong beda tapi enggak papa yang penting dia itu ada jarak sekitar 2 milian itu sudah jadi sekarang businya saya pasang untuk membuktikan apakah busi yang mati bisa hidup lagi nah seperti ini pasang dulu ya teman-teman harus kenceng copnya oke sekarang saya salah perhatikan teman-teman apakah mesin bisa hidup dengan busi yang sudah mati mati total ini ya tadi mantap teman-teman mesin hidup normal ya Nah itu adalah sedikit trik dari saya teman-teman semoga trik ini bisa bermanfaat untuk kalian yang pada sepeda motornya mengalami macet atau monggok di tengah jalan atau jauh dari bengkel oke sekarang busi akan saya ganti kembali memakai yang aslinya Nona masih an oke teman-teman sedikit pemberitahuan ya jika teman-teman mencoba mempraktekan busi dengan cara seperti ini itu tolong untuk serbuk dari keramik itu harus benar-benar bersih ya harus benar-benar keluar semua oke teman-teman itulah tadi sedikit trik simple cara memperbaiki busi yang sudah mati total sehingga menjadi hidup kembali dan berguna ya terus sekian dulu untuk tayangan kali ini semoga waktunya bermanfaat jangan lupa like comment dan juga subscribe supaya tidak ketinggalan dengan video-video berikutnya Terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam otomotif mantap selamat menikmati